Inilah momen saat pemimpin Korea Utara memandu latihan menembak dengan meluncurkan roket ganda super besar. Sedikitnya enam roket ditambahkan secara bersamaan dari wahana peluncur. Dari foto-foto yang dipublikasikan Korean Central News Agency menunjukkan kobaran api dan asap, menyelumuti sasaran yang tampak seperti sebuah pulau kecil. Dalam kegiatan peluncuran roket tersebut, Kim menyerukan Korea Utara kini sedang melakukan penyempurnaan kesiapan untuk merentuhkan ibu kota musuh dengan alat serangan inti itu. Kim bersumpah untuk meningkatkan penangkal perangnya dalam menghadapi konfrontasi yang semakin singit dengan para pesaing. Laporan KCNA menyebut pasukan Korut juga melakukan uji coba secara terpisah untuk mensimulasikan ledakan di udara dari sebuah peluru artileri di ketinggian yang telah ditentukan sebelumnya. Sehari sebelumnya, Kim terlihat mengawasi latihan salvo unit artileri di wilayah barat negara tersebut menggunakan sistem peluncuran roket ganda 600 mm menurut kantor berita Pusat Korea. Di pihak lain, militer Korea Selatan mengatakan pada Senin lalu, 18 Maret 2024, bahwa mereka mendeteksi penembakan beberapa rudal balistik jarak pendek dari daerah dekat Pyongyang. Rudal tersebut terbang sekitar 300 km menuju Laut Timur. Para ahli mengatakan itu kemungkinan adalah peluncur roket ganda superbesar KN-25. Menyebut peluncur roket ganda superbesar sebagai salah satu alat serangan inti militernya, Kim mengatakan senjata ini memiliki peran penting dalam persiapan perang negaranya. Berdasarkan laporan KCNA, Kim menekankan kepada musuh-musuhnya bahwa jika terjadi konflik bersenjata dan perang, mereka tidak akan pernah bisa menghindari konsekuensi bencana. Sistem peluncuran roket ganda superbesar milik Korea Utara diklasifikasikan sebagai rudal jarak pendek yang dapat menjakau seluruh wilayah Korea Selatan. Pyongyang mengklaim lalu ledak nuklir taktis dapat dipasang pada senjata semacam itu. Provokasi ini terjadi ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat menyelesaikan latihan tahunan Freedom Shield yang berlangsung 11 hari hingga Kamis lalu. Korea Utara menahan diri untuk tidak melakukan ucu coba rudal selama latihan militer gabungan antara Seoul dan Washington. Sebaliknya, pemimpinnya diketahui memandu pelatihan militer yang melibatkan unit artileri dan tank serta pasukan terjun payung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!